Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya Waduh mudah-mudahan yang mendoakan, mensupport kita, doat pahala semuanya ya Ada lagi satu kisah inspiratif yang juga akan kita tampilkan disini Kisah apa? Yuk kita lihat dulu tayangan berikut ini yang sempat viral di jagad sosial media Indonesia Ini dia Assalamualaikum teman-teman cerita untung Kali ini kabar membanggakan datang dari Ahmad Munjizun asal Lombok Yang dulunya seorang pengembala kuda sekarang berhasil meraih gelar doktor di Amerika Serikat Yang tak kalah membagakan semua prosesnya merupakan full beasiswa Dari S2 di Queensland University Australia Hingga gelar doktor beliau raih di North Carolina State University Mau tau bagaimana kisah Ahmad Munjizun bisa meraih pendidikannya? Mari kita saksikan kisah lengkapnya hanya di cerita untung Itu dia Langsung saja kita akan ketemu dengan Bapak-Bapak lagi Mas Ahmad Ziun Assalamualaikum mas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi nama lengkapnya Ahmad Munjizun Munjizun Munjizun! Munjizun! Oh iya namanya kaya Korea guys ya Namanya kaya Korea, makanya teman-teman pikir ya Korea juga Nah, ini kan viral nih videonya nih Video di Munjizun nih Aduh, ibaratnya orang baru kaya Ternyata ada juga putra Indonesia gitu ya Kemudian wisuda di sana Udah gitu mereka ngeliatnya Apa namanya Ngobrolnya udah bukan kaya orang Indonesia gitu Udah saking apa Udah Nggak kelihatan kaya orang Indonesia gitu Seru banget Nah, awalnya bagaimana masjizun bisa Akhirnya terdampar di North Carolina itu gimana? Saya berawal dari niat dan tekad untuk kuliah ke luar negeri Itu asalnya dari mana masjizun di Indonesia? Saya dari Desa Batu Nyala, Kabupaten Lombok Tengah Oh gitu Dari Batu Nyala kemudian akhirnya tahun ini menyala di North Carolina ya Nah, itu gimana tuh? Sampai akhirnya kesana tuh pengen sekolah di luar negeri terus? Sebetulnya dulu nggak punya angen-angen untuk kuliah ke luar negeri sih Cuma masuk fakultas peternakan Universitas Mataram dulu Yang sebetulnya adalah alternative choice saya gitu Saya pengen jadi guru matematika awalnya Tapi karena tidak keterima di prioritas jurusan yang saya prioritaskan gitu Saya ambil yang second choice gitu Fokus peternakan Dan ternyata Allah mempertemukan saya dengan orang-orang yang inspiratif disitu Dosen-dosennya Kemudian diceritakan tentang alumni-alumninya Dan Salah satu background Kenapa Fokus peternakan juga menjadi salah satu option kuliah saya itu adalah Karena background saya di rumah Jadi saya sejak kecil mengurus sapi, kuda Emang berternak ya, emang berternak ya dulu ya 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 Kak Ari Jadi Itu yang kemudian Oh ternyata ini loh Ada ilmu peternakan Ada loh ilmunya Jadi Melihat Profesornya Kemudian salah satu Profesor yang menginspirasi saya Saya salah sebut di setiap Setiap ada wawancara Itu namanya Profesor Suhubdi Yasin Karena beliulah dulu Yang Kemudian membuat satu kuliah umum Dan menceritakan sedikit tentang pengalamannya Beliau pernah kuliah di University of Queensland Australia Jurusan Animal Science juga Beliau mendapatkan PhD-nya disitu Dengan Biasiswa Australia World Scholarship Nah Beliau sempat menegaskan Katanya Saya tahu nih Wajah-wajah kalian Yang ingin pindah dari peternakan Dan keluar Pindah ke fakultas lain Gitu katanya Tapi saya ingin katakan pada kalian Katanya Saya ini adalah alumni Pes peternakan UNRAM Dan Alhamdulillah Saya mendapatkan Biasiswa untuk kuliah gratis Dan mendapatkan Doktor Di salah satu universitas terbaik di Australia Dan di University of Queensland itu juga adalah universitas terbaik Salah satu universitas terbaik di dunia Yang itu kemudian membuka pikiran saya Wih Kalau beliau bisa Pastinya saya juga bisa Dan akhirnya saya langsung Ulang setelah kuliah umum itu Dan mohon doa ke orang tua saya Ke ibu saya Saya bilang Saya nggak jadi mau pindah ke jurusan Matematika Saya pengen tetap di peternakan UNRAM Karena saya pengen kuliah ke luar negeri Ke University of Queensland Dan Alhamdulillah ibu saya mengaminkan Tahun 2009 Dan Alhamdulillah Tahun 2016 Dengan proses yang panjang Yang tentunya seperti Kak Ari bilang tadi Bahasa Inggris Sempat menjadi satu kendala Untuk kuliah ke luar negeri Tapi yang namanya tekat Yang namanya niat Kerja keras Menjalani semua prosesnya Alhamdulillah Ternyata Ketika kita ada niat Tekat kerja keras Ternyata Allah SWT itu Mempertemukan kita dengan momentum yang tepat Nah kemudian Kenapa nih ada dua negara Australia sama Amerika Ya Australia itu adalah bagian dari impian saya Sejak 2009 Yang sebetulnya Setelah itu begitu kuliah Sebetulnya saya udah lupa Saya udah lupa Udah pernah bermimpi ke Australia University of Queensland Yang jelas prinsip saya adalah Lakukan yang terbaik Saya mencoba menjadi mahasiswa yang Yang aktif Tidak hanya di bidang akademik Tapi juga di bidang ekstra kurikuler Kemudian Bagian akademik yang lain Lomba-lomba Penulisan karya tulis ilmiah Dan seterusnya Yang kemudian Again Itu juga mempertemukan saya Tidak cuma dengan momentum yang tepat Tapi dengan orang-orang yang tepat Tentunya Apapun yang saya raih sekarang ini juga Merupakan hasil dari Akumulasi Dukungan orang Tua Dukungan teman Kemudian ada kakak tingkat Dosen dan seterusnya Saya sedang main di Rumah salah satu anggota Departemen PSDM Waktu itu di Lombok bagian selatan Namanya Firman Abdurrahman Waktu main di rumahnya Kita lagi ngopi-ngopi nih Ditelepon sama teman saya Namanya Soekarno itu tadi Kakak tingkat saya Katanya Bro Ini ada Peluang PKL ke Australia nih Katanya Saya bilang Yuh Saya nggak bisa bahasa Inggris bro Jadi Agak pesimis saya gitu Saya bilang Nggak ada nilai TOEFL Nah dia bilang Ini nggak butuh nilai TOEFL Iya beneran Iya Daltar aja Saya lari ke Fakultas Cari informasinya Ternyata sudah diumumin Memang disitu Kita lihat flyernya Saya coba daftar Dengan bahasa Inggris Yang sangat terbatas Cuma saya optimis Bakal dapat waktu itu Karena saya yakin Kalau ada peluang-peluang Seperti itu Pasti nggak bakal Nggak bakal banyak mahasiswa Yang akan daftar Ternyata apa Untuk PKL ke Australia Itu Sekelas program sebesar itu Cuma 8 orang Ke hari yang daftar Eh Terus 8 orang Sepakultas peternakan Karena itu Cuma untuk Untuk pos peternakan Yang 8 Itu diambil 4 orang Untuk presentasi Begitu diumumin Yang 4 orang ini Saya punya waktu 5 hari Untuk mempersiapkan presentasi Tentang animal welfare Dalam bahasa Inggris Uuuuh Uuuuh Yang akhirnya Dengan bahasa Inggris yang belepotan Untuk pronunciationnya saja Itu masih belepotan Dan masih struggle Yaudah Yaudah Bismillah Presentasi Sesulit-sulitnya Saya nggak akan campur Dengan bahasa Indonesia Akhirnya Akhirnya Begitu presentasi Begitu Begitu So You know Karena saya jawab My hobby is riding horses Akhirnya ditanya Are you wearing saddles Akhirnya terus digali Gitu Nah Sudah terlihat nih Kayaknya Atensi itu Menuju pada saya Gitu Bener Begitu pengumuman Ternyata Saya sendiri yang lolos Gitu Program itu I was one of the 16 Indonesian students Who were sent to Northern Territory Jadi untuk Magang di Northern Territory Australia Berapa lama tadi Itu Dua bulan Dua bulan Two months and week Dua bulan seminggu Hmm Nah Tapi kan Begitu kita keterima Masalah lagi nih Kak Ari Kenapa Saya bilang kedekannya Masalahnya Saya gak bisa Bahasa Inggris nih Pak Dekan Gimana saya Mau survive Nanti disitu Hmm Pak Dekanya bilang Yaudah Kamu berangkat aja Kamu bisa lah Gak bakal mati Gitu Akhirnya Short Apa Short league itu Berangkat Sebulan Waktu saya Untuk Untuk belajar Kalau emang Mempersiapkan Bahasa Inggris Saya waktu itu Yaudah Berangkat Eh bener Ternyata 15 orang Mahasiswa Indonesia Yang lain Yang dikirim ke situ Bahasa Inggrisnya itu Udah jauh lebih Di atas saya Oh gitu Terus gimana dok Dan saya Waktu itu adalah Peserta yang berasal Dari bagian Indonesia Yang paling timur Karena Yang lain itu Dari Ya dari Jawa Timur Ke barat lah Akhirnya Saya merasa Ada rasa insecure Gitu Teman-teman Udah pintar Akhirnya Sampai Karena rasa insecure Itu Saya sempat sakit Di situ Dan Dan ada potensi Saya untuk dipulangkan Saya sakit Waktu Masih masa Periode training Di Charles Darwin University Sebelum kita Sebelum placement Ke Apa Ke kettle stationnya Gitu Ya kemudian Karena Teman-teman Lihat saya sakit Akhirnya Teman-teman Nih ngumpul Gitu Untuk motivasi Saya Gitu Saya percaya Anda bisa Kita semua Tidak ingin Anda Akhirnya Karena motivasi Itu Ya Alhamdulillah Saya sembuh Akhirnya Di sana Dua bulan Benar jadi Iya Dua bulan Dua minggu Di Darwin Charles Darwin University Kemudian Enam minggu Di Kettle stationnya Tapi betul Di Kettle stationnya Saya sampai Pernah Dibilang I think you need a hearing check Ketanya Iya nih Cek pendengaran Gara-gara Dianggap gak denger Karena nanya mulu Karena nanya mulu Enggak paham Memang saya banyak melihat Tentang sistem peternakan Di situ Bagaimana Kemudian mereka mengelola Sampai Kemudian bagaimana Mereka sampai Mengekspor Keluar negeri Cuma Satu hal yang begitu penting juga Adalah Belajar bahasa inggrisnya Karena disitu jadi bisa Belum dulu Oh belum Di akhir Akhir programnya Itu ada kesempatan Untuk Mempresentasikan Pengalaman kita Selama Program itu Nah Begitu presentasi Ternyata saya Dapat banyak Applause nih Katanya orang Termasuk Salah satu presiden Program itu Dia bilang You got a really huge Improvement Katanya Karena Mereka tahu Begitu Awal saya masuk Saya datang ke situ Bahasa inggrisnya Seperti apa Disitu presentasi Begitu nyampe UNRAM Mereka juga datang Kita bantu mereka Sosialisasi Ke mahasiswa berikutnya Singkat cerita Saya wisuda Dari Pertanakan UNRAM Tahun 2014 Tahun 2014 itu juga Saya mau pindah jurusan Ke jurusan Human Resource Itu pun juga Karena sering Diajak Kayak Memberikan seminar motivasi Leadership training Oleh sahabat saya Yang namanya Soni Aryawan Kenapa enggak Saya coba Ke Human Resource Akhirnya daftar LPDP Tadi itu Yang seperti saya ceritain Ambil Jurusan yang saya ambil Waktu daftar LPDP Itu bukan Justru ilmu peternakan Tapi saya ambil Jurusan Human Resource Management Kampusnya University of Melbourne Jadi Justru bukan Kampus yang saya impikan Sejak 2009 dulu Karena Impikan itu Sudah saya lupa Begitu wawancara Saya dibombardir Sama wawancaranya LPDP Dia bilang Yang pertama Kamu pengen keluar negeri Masa Inggrismu masih jongkok Keras Keras sekali tuh Sampai Kalau kurang kuat Mungkin kita nangis Intinya Di akhir itu Saya bilang Kalau saya diem Di jurusan ilmu peternakan Saya akan ambil The University of Queensland Saya bilang Nah ternyata Kalimat yang itu Itu Denoted Sama wawancaranya Akhirnya Di akhir Begitu saya salamin Sebelum saya keluar Salah satu wawancaranya Bisikin ke telinga saya Kamu Masih Bisa pindahkan Ke ilmu peternakan Karena saya kurang bisa Mengkonvince mereka Tentang Ilmu ekonomi saya Ya saya bilang Masih kok pak Saya bilang gitu Masih bisa Saya bilang Eh begitu Begitu Keluar Surat SK nya Dari LPDP Nama saya Ahmad Jizun Animal Science The University of Queensland Beneran itu? Beneran Jadi beda dari Aplikasi saya di awal Akhirnya Ya udah Barangkali Barangkali jalan saya Di situ Akhirnya Barulah Lanjut ke Pelatihan-pelatihan Yang saya sebutkan tadi Dan sampai Begitu sampai Nilai IELTS nya 6,5 Itu Juli Juli 2015 Baru nyampe IELTS 6,5 Baru habis itu Saya daftar ke University of Queensland Dan Alhamdulillah Keterima Dan begitu Keterima Di University of Queensland Saya baru Keringat Ternyata 2009 Lalu Saya Pernah Minta doa Ke orang tua Supaya masuk Di University of Queensland Dan Ternyata Doa itu Dicatat sama Tuhan Dan tahun 2016 7 tahun setelah itu It became true Masya Allah Berapa lama di Queensland jadi? Di Queensland 2 tahun Sampai 2018 berarti? Sampai 2017 Akhir 2017 17an ya Lah kok tiba-tiba ke North Carolina itu Memang ini Nyambung lagi Gimana tuh? Nah itu juga Salah satu yang memotivasi saya ke situ Sebelum berangkat ke Australia nih Saya udah mulai Ngefans sama Barack Obama Sebetulnya Saya mulai Mulai buka Video-video pidatonya Kemudian Ada banyak Inspirasi-inspirasi gitu Ada quote-quote gitu Sampai Ada quote yang Yang saya ingat dari Barack Obama waktu itu Ini sebelum berangkat ke Australia Pidato commencement Graduation Apa? Commencementnya di Arizona State University Waktu itu Obama bilang No matter how much you've done And how successful you've been There is always more to do And always more to learn And always more to achieve Katanya gitu Wah ada keren ya Bener juga ya Akhirnya Saya juga Ini mau berangkat ke Australia Tapi Kayaknya Kuliah ke Amerika juga It's cool gitu Kayak Ya udahlah Saya ke Australia dulu Karena setahu saya Untuk kuliah ke Amerika itu Nggak cuma butuh nilai Tes bahasa Inggris Tapi In general itu ada Tes yang namanya GRI Graduate Record Examination Nah Saya azamkan Nanti saya ke Australia itu Saya asah bahasa Inggris Bahasa Inggris saya Sembari juga Mengasah keterampilan Keterampilan yang lain Yaitu di bidang Ilmu Animal Science gitu Ini semuanya Biasi semua semua tuh Alhamdulillah Alhamdulillah Masya Allah Jadi singkat cerita Begitu Selesai di Australia Bersama salah seorang Teman saya Saya daftar Fulbright Dan Sebelum daftar Fulbright Hari pertama Saya di rumah Saya ditanya Sama ayah saya Jadi Gimana nih Kamu udah selesai S2 Rencanamu Kedepan apa Saya bilang Nggak saya panggilnya Abah ya Saya bilang Saya mau ke Amerika Untuk S3 Bah gitu Mohon doanya Oh gitu ya Di hari yang sama Malemnya Ayah saya itu Kasih Kasih satu ceramah Di satu tempat Dan saya juga hadir disitu Di akhir ceramahnya Mohon doa ke jamaah Di umumin Saya baru Ini anak Anak kalian ini Baru Balik dari Australia Dan sekarang Akan berangkat ke Amerika Untuk kuliah S3 Akhirnya saya Jadi tercengang Mau nggak mau Harus jadi Itu kan Oh nggak mau harus jadi Itu udah di umumin Akhirnya Ya udahlah Akhirnya Al-Fatihah Didoain sama Jemaah gitu Itulah salah satu motivasinya Begitu Daftar Kirim aplikasinya pun Saya langsung terbang ke Jakarta Saya langsung drop Di kantornya Amin Kantornya Fulbright Bismillah gitu Dan Ternyata begitu Seleksi Administrasi Wawancara Dan seterusnya Alhamdulillah Saya lulus Terus gimana orang tua Ketika akhirnya Sukses nih Untuk ambil S3 Doktoral berarti ya Doktoral Terus gimana Bapak yang kemarin Doain di cerama itu Gimana Ada ngomong apa Iya Ya mereka sih Sangat bersyukur ya Mereka juga Sangat bangga Tentunya Dan Satu hal Tentang Orang tua saya itu adalah Mereka ya tentunya Adalah orang tua terbaik Dari saya Untuk saya Mereka selalu motivasi Setiap saya down Anehnya gitu ya Setiap saya down Dan kadang-kadang Pengen nangis Gundah Gelisah gitu Selalu Ditelepon itu Ke Ari Momennya pas Momennya pas gitu Dapet telepon Dari mereka Kadang-kadang Belum saya cerita juga Saya nanya gitu Apa yang kamu pikirkan Kata-kata Udah Udah Orang soleh ya Bapak nih ya Ini faham Misalnya Tak gitu Perasaannya nyambung tuh Mem berapa bersaudara nih Mas Saya Dua puluh dua Bersaudara Hah Dua puluh dua Bersaudara Ini beneran Dua puluh dua Kari Dua puluh dua Bapak Kuat amat Bapak Ya ampun Ibu yang lebih kuat sih Kalau dua puluh dua Alahirinnya Ya Allah Jadi Dua puluh bersaudara Dari empat orang ibu Sebetulnya Allahuakbar Pemenangnya bukan Mas Gisa Pemenangnya Bapak Ternyata Ini Bapak Pemenangnya nih Ya Dari cerita tadi Pemenangnya itu Bapak nih Masya Allah Punya 22 anak Jadi semua Masya Allah Waduh Emang Bapak boleh tahu Kerjanya apa Mas Selain jadi tokoh masyarakat Ya karena Ustaz ya Disitu disebutnya Nah cuma Ya cuma Ya disitu Enggak bisa lah Diandalin Apa untuk Sebagai mata pencaharian Ya karena Dia melakukan Untuk membantu orang Untuk berda'wah Gitu Jadi Enggak Ini Cuma Aysa juga aktif Sebagai herbalist Jadi Pengobatan alternatif Gitu Jadi Yang saya tahu nih Orang-orang yang datang Ke rumah Nyari abasnya itu Adalah orang-orang Yang bermasalah Masalah kesehatan Masalah kesehatan Masalah Relationship Masalah segala macam Itu kan Oh tempat curhat Berarti Bapak ya Tempat curhat masyarakat Gitu ya Yang punya masalah Nah ini kan kebetulan Kata Roland nih Beliau Dimintain nasihat Dimintain juga Pengembatan oleh warga Setepat dan sekarang Ada bukti Kalau ternyata Beliau juga berhasil Mendidik anak Sampai akhirnya Mas Jizun ini Membuktikan S3 loh Enggak kaleng-kaleng S3 hanya di NC gitu Mas Mau ngomong apa Sama Bapak nih Kalau Bapak nonton tayangan ini Beliau itu adalah Seorang yang selalu hadir Dan juga ibu saya Selalu hadir Sebagai penyemangat Selalu hadir Sebagai orang yang Meyakinkan Bahwa saya bisa Hatta Ketika saya tidak percaya Pada diri sendiri Kadang-kadang Tiba-tiba Saya dengar Dari orang lain Kalau Abah saya Sudah bercerita Bahwa anak Saya ini Anak yang soleh Anak yang rajin Kita mendengar Kisahnya dari Mas Jizun ini Ibaratnya Gak ada yang gak mungkin Asal Kalau kita punya usaha Teman-teman semuanya Jadi Ini gak mudah Ternyata Walaupun dengan Banyak kekurangan Dengan tekat yang kuat Akhirnya Jadi dapat S3 nya Gak tanggu-tanggu Setelah di Australia Kemudian di North Carolina Ini sesuatu yang Bisa dibilang Membanggakan Apalagi kemudian viral di Indonesia Kami juga semua Teman-teman disini Mengucapkan Selamat ya Mas Jizun tadi cerita Beberapa nama-nama Yang memotivasi dia Untuk menjadi seperti sekarang ini Siapa tau sekarang beliau lah Yang akan menjadi sosok tersebut Bagi orang lain lagi Dan ini Bisa jadi adalah Sebuah pahala jariah Untuk kebaikan Orang lain Terima kasih Mas Jizun Waktunya Ini sangat menginspirasi Dan kita juga Gak tau ya Taunya kita Videonya viral begitu aja Tanpa tau Ternyata ada story Perjuangan Yang begitu berat di belakangnya Juga bagaimana Orang tua Mendukung dengan Doa Dan juga Apa namanya Semangat yang luar biasa Terima kasih Mas Jizun Mudah-mudahan menginspirasi Dan semoga Banyak karya-karya lagi Yang tentunya ke depan Kita tunggu Kalau untuk teman-teman Yang mengikuti Mas Jizun Add Instagramnya Atau Youtube Atau Facebook Ada? Ada Facebook saya Jizun Sang Pembelajar Instagram juga sama Addnya Add Ahmad Underscore Moon Jizun Oh gitu Add Ahmad Ada suar Moon Jizun Facebooknya Jizun Sang Pembelajar Terima kasih Mas Jizun Waktunya Semoga sukses selalu Terima kasih Kak Ari Satu kehormatan Buat saya Diundang sama Kak Ari nih Aduh ini saya justru Justru mendapatkan siraman Yang luar biasa Ini semangat yang Semestinya dimiliki oleh Pemuda Indonesia nih Terima kasih Mas Jizun Waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Jangan tentunya juga Kita kemudian rendah diri Ini sebuah bukti Dimana Effort kitalah yang akan Sangat menentukan Masalah hasil dan urusan Allah Yang tentunya juga akan Kadang-kadang timingnya akan keluar Di saat-saat yang paling tepat Menurut Allah Jangan kemana-mana Tetap di channel kita Dan tentunya juga Jika dirasa tayangan ini Menginspirasi Mengusilakan disebar Di-share sebanyak-banyaknya Untuk teman-teman semuanya Sampai ketemu lagi di episode berikut Dari cerita untung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton